5 Fakta Tentang Ade Setiawan Yang terakhir, ada satu fakta menarik nih yang gak banyak orang tahu dari sosok Mas Ade. Ade Setiawan Pamungkas alias Mas Ade lahir di Jakarta 15 Mei 1996 dengan mix keturunan Betawi Jawa. Beliau adalah mantan analis Evos Esports yang memenangkan kejuaraan M1. Mas Ade ini ternyata memiliki beberapa fakta menarik nih buat diketahui. Berikut adalah 5 fakta menarik tentang Mas Ade. Yang pertama, achievement di dunia esport. Selama berkarir di esport, Mas Ade menggunakan nama Hyde O'Brien sebagai nickname-nya. Evos adalah tip esport pertamanya. Bersama Evos, Mas Ade udah meraih beberapa achievement seperti juara MPL ID Season 4, juara MPL ID Season 7, hingga jadi satu-satunya analis yang punya mendali M-series di Indonesia. Nah, tapi ada satu achievement yang gak kalah gokil nih. Mas Ade ternyata berhasil lho buat ngaklukin hati Sisil, ex-member dari JKT48. Gelo, dapet ex-member gitu mas. Tutor gak sih? Yang kedua, polisi BA. Sebagai restreamer MPL yang namanya sedang naik daun, Mas Ade ternyata punya julukan polisi BA lho dari viewers. Karena saking seringnya dia negor para BA yang suka main HP saat nonton pertandingan langsung di MPL Arena. Mas Ade, Mas Ade. Yang ketiga, REKT jadi player favorit Mas Ade. Meskipun kena ninja di MSC 2021, tapi tiap ditanya siapa player favoritnya selama jadi analis di Evos, ya jawaban Mas Ade tetap aja sang user Angela, aka Gustian Rek. Yang keempat, M1 jadi momen paling dikenang. Gimana gak terkenang coba? Baru masuk e-sport, eh langsung juara M1. Gua kalau jadi Mas Ade juga bakal jawab hal yang sama sih. Yang kelima, emak gak suka sama pekerjaan Mas Ade. Nah, yang terakhir, ada satu fakta menarik nih yang gak banyak orang tahu dari sosok Mas Ade. Meskipun dikenal sebagai salah satu analis terbaik di Indonesia, ternyata emak dari Mas Ade gak pernah suka lho kalau Mas Ade kerja di dunia e-sport. Walaupun, ya dia jago. Kalau suka dengan konten ini, jangan lupa follow social media Revival TV dan baca berita e-sport terlengkap hanya di Revival.